Intro Saya membayangkan berapa banyak lagi yang dapat Anda dan saya nikmati dalam kehidupan kita Jika kita membuat nyanyian dalam hati kita bagi Tuhan Bagaimana sikap kita akan berubah jika kita tidak menanggapi segala sesuatu dengan serius Dan menolak untuk membiarkan kemunduran atau kekecewaan menekan kita selama berminggu-minggu Betapa lebih baik lagi kehidupan kita jika kita dapat menyimpan pujian dalam hati kita Mungkin akhir-akhir ini Anda telah memperhatikan bahwa Anda tidak tersenyum sesering biasanya Anda tidak sering lagi tertawa Anda telah membiarkan beban kehidupan menekan Anda ke bawah Mungkin Anda telah menerima sikap menanggung kehidupan Anda dan tidak benar-benar menikmatinya Anda tidak memiliki semangat dan antusiasme yang pernah Anda miliki Semua ini dapat berubah Tetapi itu membutuhkan keputusan di pihak Anda Anda harus mengembangkan beberapa kebiasaan yang baru Dalam Masmur 4 ayat yang ke-8 Pemasmur mengatakan Engkau telah memberikan sukacita kepadaku Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur Kembangkanlah kebiasaan untuk tersenyum Tetapi saya sedang tidak merasa ingin tersenyum Saya memiliki banyak masalah Banyak hal menyerang saya Anda mungkin berkata Tidak, terkadang Anda harus tersenyum dengan iman Jika Anda tersenyum dengan iman Tidak lama kemudian sukacita akan mengikuti Tersenyum mengirimkan sebuah pesan ke seluruh tubuh Bahwa segala sesuatu baik-baik saja Saat Anda tersenyum Jat kimia akan dilepaskan ke seluruh sistem tubuh Yang membuat Anda merasa lebih baik Lebih dari itu saat Anda tersenyum Anda akan mendapatkan kemurahan Tuhan yang lebih besar lagi Saat Anda tersenyum Itu bukan hanya baik untuk diri Anda Itu juga adalah kesaksian yang baik bagi orang lain Mereka akan menginginkan Jenis kebahagiaan yang Anda miliki Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya